Buat kamu yang tertarik menonton drama bergenre thriller maupun horror, drama search bisa menjadi pilihan. Rilis pada tanggal 17 Oktober 2020 lalu di OCN, membuat drama ini dinantikan para penonton karena reputasi OCN yang selalu sukses dalam menyuguhkan cerita dengan tema horror maupun thriller. Drama yang penuh misteri dan teka-teki ini juga disutaradai oleh sutradara handal Ing Dai Wong. Ia dikenal ahli dalam menyutradarai genre thriller dan horror, mulai dari film House of Disappear hingga horror stories dan drama Trap, Hell is Outer People, dan Tim Bulldog, Off-Duty Investigation. Kamu juga akan semakin penasaran dengan cerita yang disuguhkan dalam drama 10 episode ini, mengingat bintang-bintang muda populer yang mengisi peran. Tokoh utamanya sendiri diperankan oleh Jang Dong Yun sebagai Yong Dong Jin seorang sersan yang sedang menjalani wajib militer bahkan memiliki kemampuan sebagai pawang anjing. Juga ada kristal yang memerankan tokoh San Yerim seorang letnan di KCST yang sangat terampil dan cerdas. Keduanya bertemu sebagai tim khusus untuk memecahkan teka-teki pembunuhan yang terjadi di zona demilitarisasi Korea Selatan dan Korea Utara. Semakin digali, jawaban teka-teki ini justru mengarahkan mereka pada misteri pembunuhan yang terjadi di zona ini pada dua dekade lalu, tepatnya di tahun 1997. Pengungkapan kasus ini akhirnya mengungkapkan masa lalusan Yerim dan Yong Dong Jin yang ternyata memiliki duka pilu kehilangan orang-orang berharga dalam hidup mereka akibat pembunuhan tentara Korea Selatan dan Korea Utara di zona demilitarisasi ini. Kamu pun akan melihat banyak sekali subuhan plot twist yang cukup membuat tercengang. Meskipun teknik pengambilan gambar dan penyuntingan akhir video terbilang cukup epik, dengan tone nada yang manis, drama search di awal episodenya cukup terbilang membosankan dengan dialog-dialog panjang yang sulit dipahami. Beruntung penulis naskah mulai menemukan kembali ritmenya ketika drama ini memasuki pertengahan episode. Unsur tegang, horor, haru dan bahkan mencekam mulai terasa. Membuatmu cukup bisa menikmati drama militer unik satu ini. Pengungkapan kasus kematian di zona demilitarisasi ini membawa tim khusus yang beranggotakan Yong Dong Jin dan San Yerim melihat sosok misterius sebagai tersangka pembunuhan. Mereka pun berusaha untuk menangkap dan mengalahkan sosok misterius ini. Beragam cara mereka lakukan hingga membuat mereka beberapa kali terluka. Bahkan Yong Dong Jin kehilangan anjing militer kesayangannya saat penyelidikan dan juga sahabatnya di kamp militer oleh keganasan monster tersebut. Lika-liku dalam menghadapi kasus ini membuat mereka bersatu dan mencari cara terbaik untuk menangkap monster. Tak jarang mereka menemui kesulitan, apalagi di zona ini terdapat banyak warga sipil yang harus dilindungi dan diselamatkan. Melihat kisah dalam drama ini kamu akan belajar bagaimana peran militer yang sangat luar biasa dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga sipil. Meski begitu kamu juga akan melihat tujuan licik dari beberapa oknum yang mencoba mencapai tujuannya dengan beragam macam cara yang justru menyulitkan orang lain di sekitarnya. Melibatkan sosok monster, drama ini akan memperlihatkan kepadamu seorang manusia bisa menjadi monster. Monster yang bersemayam dalam tubuh manusia akibat ketamakan dan kerasukannya pada dunia. Hingga tak jarang tanpa sadar benih-benih jiwa monster itu tumbuh dalam diri kita, dan merenggut semua logika kita akan cinta kasih kepada manusia. Di beberapa episode terakhir kamu akan melihat monster dalam tubuh manusia ini kehilangan anak yang disayangi, hingga ia tega membunuh sahabatnya yang berusaha mengungkapkan kebenaran pembunuhan di zona demiliterisasi tahun 1997 silam. Tentu karena ketamakan dan kerasukan ia rela melakukan berbagai cara, dan justru tanpa sadar kehilangan sosok orang-orang yang dicintainya. Dalam drama yang masing-masing episodenya berdurasi satu jam ini, akan ada sosok monster berhati baik. Monster yang dahulu adalah anggota militer ini dibunuh dalam konflik tahun 1997 lalu dan berhasil selamat karena keajaiban sebuah ramuan yang dibuat oleh anggota militer Korea Selatan. Meski berhasil selamat, anggota militer ini berubah menjadi monster. Namun justru sebaliknya, monster satu ini berhati baik. Ia bahkan menyelamatkan seorang gadis kecil yang tersesat di hutan yang hampir membuat seluruh militer di sekitar zona demiliterisasi tersebut salah paham dengan keberadaannya. Sekali lagi, drama ini menyuguhkan kisah humanis di mana tidak selamanya seseorang yang terlihat buruk di luar memiliki sifat buruk juga dalam hatinya, begitu pula sebaliknya, yang berpenampilan baik tidak selalu memiliki sifat baik pula. Sosok monster ini mengajarkan arti penting nilai cinta kasih yang harus ditunjukkan semua orang dalam dirinya. Jangan karena ambisi membuatmu berubah menjadi monster yang menyeramkan. Penasaran dengan sosok monster baik hati dan monster berwujud manusia dalam drama militer satu ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.